Selamat pagi para mahasiswa Produk desain engineering Dan Business engineering Kita lanjutkan Boleh kita Halo yang online Bila kelihatan Whyboardnya Bisa kelihatan Pak Terima kasih Ini melanjutkan minggu yang lalu Minggu yang lalu kita Sampai disini Jadi ini belum dijelaskan sampai tuntas Sekarang ada waktunya Kita teruskan Jadi sampai disini Ini artinya Saya ulang lagi ini adalah PD linear O in and Kauci Sebelumnya itu adalah Kalau DY Per DX Itu sama dengan D dari Y Kalau D kuadrat Y Per DX kuadrat Itu adalah D kali D min 1 Kali Y Ya D kuadrat Y Per DX pangkat 3 Ini adalah D kali D min 1 Kali D min 2 Kali Y Nah dimana Jangan lupa Pemisalannya Misalnya bahwa Misalkannya itu adalah X sama dengan E pangkat U Hingga kalau kita Leng kiri Leng kanan Leng X Leng E pangkat U Maka Leng X Adalah U Jadi U nya itu adalah Leng X Oke Sudah jelas ini Ini yang intinya Dari PD Linear Euler Kauci Euler 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 Kauci Jelas Halo Yang online Jelas oke Melalui ini Kita bahas Nah ini Lanjut ke sini Oh ya ini Sorry Ini Ini maksudnya Ini X X pangkat 1 Kali Turnam pertama Ini X pangkat 2 Kali Turnam pertama Ini X pangkat 3 Kali X pangkat 3 Kali Turnam ketiga Ya Terjemannya Ini terjemannya Dalam bentuk Operator D Ya Dalam Operator D Sehingga Bentuk ini X kawadrat Ini adalah Kalau Turnam kedua D nya ada 2 D kali D Min 1 Suruh tingkat ya D kali D Min 1 Kalau Turnam ketiga D kali D Min 1 Kali D kali Min 1 Kali D Min 2 Kali Y Kalau X Turnam pertama D D nya 1 D Ya Jelas ya Ini yang disebut PD Linear Oleh Kauci Misalkan X dengan E pangkat U Leng kiri Leng kanan Leng X Leng E pangkat U Leng X tetap Leng E pangkat U Adalah U Ya Oke Nah Zaman itu Kita Tuliskan nih Turnam kedua ini Ini adalah X kuadrat X kuadrat Kali Turnam kedua Y Tadak X kuadrat Adalah D kali D Min 1 Kali Y 3 kali X kali Turnam pertama X kali DY pada X Adalah DY 4Y 4Y Sama dengan X itu adalah X itu adalah E pangkat U Ya Ganti nih X itu adalah E pangkat U Pemisalannya Nah ini kita selesaikan D kali D D kuadrat D kali min 1 D Y nya kita keluarkan Tambah 3D Tambah 4Y 4 Keluarkan Y Ya Paham masih Yang on site jelas Online Yang online jelas gak Jelas pak Jelas pak Ya Jadi ini D kali D D kuadrat D kali min 1 Min D Y nya kita keluarkan ya Y nya kita keluarkan nih 3D kali Y Ini 3D Ini 4Y Tambah 4 E pangkat U Terus ini Dalam U ya Berarti dalam U Nah ini kita jumlakan Min D Tambah 3D Adalah 2D Jadi D kuadrat Tambah 2D Tambah 4 Kali Y Sama dengan E pangkat U Dan Disini Untuk pertamanya adalah Ini Sama dengan 0 Ya Ini lengkapnya ini Ini PD Order 2 Ya PD Ini order 2 Non homogen Tapi Ini berasal dari PD Linear Oelekauci Sehingga yang pertama Adalah Yang pertama Adalah D kuadrat Tambah 2D Tambah 4 Ya Yang kita ambil itu D kuadrat Tambah 2D Tambah 4 D kali Y Sama dengan 0 Ini tujuannya adalah Untuk mencari Solusi Homogennya Berapa Y Y homogennya Y homogennya adalah Y homogennya Kita menggunakan Pesaman Egen Ini Jadi ini Pesaman Egen Karena Y Nggak mungkin 0 Y itu eksponensial Y Nggak mungkin 0 Jadi yang 0 itu adalah Pasangannya Pesaman Egen Adalah Alpha Kuadrat Ditambah 2 Alpha Tambah 4 Tambah 4 Sama dengan 0 Nah ini Tidak bisa Diuraikan Secara biasa Bisa nggak Jumlannya 2 Sekalian 4 Berapa kali berapa Jumlannya 2 Sekalian 1 Kali 4 Tidak bisa Kalau nggak bisa Kita menggunakan Rumus Oil Kita menggunakan Rumus ABC Jadi A-nya berapa A-nya 1 B-nya 2 C-nya 4 Sampai maksudnya Halo A-nya 1 B-nya 2 C-nya 4 Kita menggunakan Rumus ABC Rumus ABC Yaitu Alpha 1 2 Adalah Min B Min B Plus Minus Akar B Kuadrat Min 4 AC Per 2A Jadi Alpha 1 2 Adalah Min B-nya Ini berapa 2 ya Min B Jadi Min 2 Plus Minus Akar B-nya 2 B kuadrat Min 4 A-nya 1 C-nya 4 Jadi Per 2A A-nya 1 Oke Jelas sampai sini Tunggu Yang online Jelas Jelas Sehingga Alpha 1 2 Sama dengan Min 2 Plus Minus Akar Dari 2 Kodrat Adalah 4 2 Kodrat Adalah 4 Min Min 4 Kali 1 Kali 4 Berapa Min 16 Per 2 2 Alpha 1 2 Adalah Min 2 Plus Minus Akar Berapa 4 Kurang 16 Min 12 Per 2 Alpha 1 2 Adalah Min 2 Plus Minus Ini akar Kali akar Berapa 12 Itu adalah 4 Kali Min 3 4 Kali Min 3 Oke Per 2 Jadi Apa 1 2 Adalah Min 2 Plus Minus Akar 4 Adalah 2 Akar Min 3 Diulai Lagi Akar Min 3 Adalah Akar Min 1 Kali Akar 3 Akar Min 1 Adalah I Bilangan Imaginar Per 2 Sehingga Alpha 1 2 Adalah Min 2 Plus Minus Ini Menjadi 2 I Akar 3 2 I Akar 3 Per 2 Akar Min 1 Dubah Jadi I Imaginar Bilangan Imaginar Sehingga Alpha 1 2 Adalah Min 2 Bagi 2 Adalah Min 1 2 Bagi 2 Ini 1 Tinggal I Akar 3 Maka Ini adalah Bentuk Bilangan Kompleks Ini Berbentuk Bilangan Kompleks Dimana Bilang real Ini A Bilangan Kompleks Alpha 1 2 Adalah A Plus Minus IB Berarti A Min 1 Ini Kofisien Dari I B B B Adalah Akar 3 Sampai Sini Jelas Halo Ingat Ini Nanti Hasil Dalam U Dulu Sehingga Selanjutnya Baru Kita Mendapat Solusi Homogen Y A Adalah E Pangkat A U Bukan AX A U Mengapa U Karena X Kita Misalkan E Pangkat U X Kita Misalkan E Pangkat U Jadi Hasil Dalam U E Pangkat U Kali A Besar Kali Kosinus B Kecil U Jangan lupa Dalam U semua Tambah B Besar Kali Sin B Kecil U Kita Ganti Dimana Dimana A nya Min 1 B nya Akar 3 Kemudian U nya berapa Sini U nya Adalah Len X Adalah Sini U nya Adalah Len X Jadi Disini Y Homogen Adalah E Pangkat A nya Min 1 A nya Min 1 U U nya Adalah Len X Dikali A Kali Kosinus B nya Adalah Akar 3 Dikali Dengan U U Berapa Dari U Adalah Len X U Sama Dengan Len X Disudut Ya Ditambah B besar Kali Sin B kecil Nya Adalah Akar 3 U Nya Adalah Len X Nah Ini Ini berapa Ini Min 1 Ini Menurut Sipa loga 5 Boleh pindah Ke belakang Jadi pangkat N Log A Pangkat N N Log A N log A Adalah Log A Pangkat N Jadi Y homogen Adalah E berpangkat Len Yang pangkat Min 1 Ya Oke Ini menulisnya Boleh Begini Atau Boleh Tulis Begini Apa Dan X Kurung Akar 3 Ya Kali Akar 3 Boleh Kurung Akar 3 Boleh Begini Ya Ditambah B Kali Sin Ini juga Len X Kali Denkurung Kali Akar 3 Nah Ini Aslinya Apa E Pangkat Len U U U E Pangkat Len Z Z Enak Masih ingat Halo E Pangkat Len Z Berapa Z Z Ini Kalau Kalau ada E Berpangkat Len Z Hasilnya Berapa Di belakang Len Ini Dasarnya Dari A Berpangkat Log B Bilang pokok A Hasilnya B A Berpangkat Log B Bilang pokok A Adalah B Ini Sebetulnya Ini Ini adalah E Len itu Logaritma Dalam pokok A Dari Z Nah Disini Ini AA Ini EE Sama A Disini kan AA Ini EE Log Di belakang Log Z Ini belakang Log B B Ini B Ini Z Ini Z Sudah jelas Oke Yang Online jelas Halo Ya Terima kasih Respondnya Sehingga Ini Hasilnya Jadi apa E Pangka Len E Pangka Min Satu Adalah E Pangka Min Satu Adalah E Pangka Min Satu Kali A Kali Kos Len X Lali AK Tiga Ditambah B Besar Kali Sin Len X Kali AK Tiga Ini Turun Perawal Ini Kumpulan Tutup Oke X Pangka B Satu Kan Seper X Sama Dengan Seper X X Pangka B Satu X Turun Kebawah Jadi Plus Per X Pangka Satu Kali A Kali Kosinus Len X Kali AK Tiga Ya Ini Kumpulan Tutup B Kali Sin Len X Kali AK Tiga Ya Turun Tutup Ini Adalah Solution Moget Jelas Sampai Sini Halo Ya Yang Tadi Ini Menjelaskan Sifat Tadi Sifat Apa Logariman Ya Lu Jelas Yang Dari Online Ada yang Tanya Ini Baru Sampai Solusi Homogen Solusi Partikuler Atau Solusi Khusus Belum Jadi Jadi Baru Kita Sampai Dengan Solusi Homogenia Solusi Homogenia Nah Kemudian Kita Masuk Yang Kedua Ini Letaknya Di Atas Jadi Nggak Langgu Pas Lagi Kemudian Yang Kedua Adalah Tadi Tadi Kan Yang Pertama Yang Pertama Adalah Untuk Mendapatkan Solusi Homogenia Yang Kedua Adalah Untuk Mendapatkan Solusi Partikuler Partikuler Atau Solusi Khusus Yaitu D Kwadrat Ditambah 2D Ditambah 4 Gali Y E Pangka U Lengkap Kalau Sama Yang 0 Solusi Homogenia Y H Di Sini A E Pangka AU A Nya Berapa A Nya Adalah 1 Enak Pangka AU A Nya 1 D Sama Dengan A Untuk Eksponential D Sama A Berarti A Nya 1 Berarti D 1 Oke Maka Y Particular Atau Boleh Sebut Y Khusus Berapa Ini Y Khusus Atau Y Particular Adalah E Pangka U Per D Kwadrat Tambah 2D Plus 4 Nah Ini Anda Masukkan Nilainya Berapa Yang penting Penyebutnya 0 Kalau Penyebutnya 0 Yang Saya Penajarkan Anda Minggu Lalu Yaitu E Pangka U Per 1 Kwadrat Ditambah 2 Kali 1 Tambah 4 Oh iya E Pangka U Tadi Kita Misalkan Apa Jadi Di soal Paling Atas Ini E Pangka U Kita Misalkan Dengan X X Dengan E Pangka U Jadi E Pangka U Kembalikan Dengan X E Pangka U Kita Kembalikan Ke X Per Berapa 1 Ditambah 2 Tambah 4 Hasilnya X Per 7 Enak Atau Ini Sepert 7 X X Per 7 Atau Sepert 7 X Baru jawab Solusi Umum Bede Mengapa Pakai Kata Umum Karena Masih Mengandung Variable Yang Tidak Tahu A Besar Dan B Besar Nah Ini Y Adalah Y Homogen Tambah Y Partikuler Atau Y Y Y Partikuler Atau Y Khusus Nah Tadi Yang Partikuler Panjang Eh Homogen Ini Yang Panjang Homogen Apa Seperti Ya Enak Seperti X Kali A Kali Kosinus Lel X Kali Akat 3 Ditambah B Besar Kali Sin Sin Dari Lern X Kali Lern X Kali AK 3 Kenal Ini 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 adalah Solusi Homogen Tambah Solusi Partikuler Solusi Khusus Yang Adalah Sepertu X Atau X Ber 7 Nah Inilah Jawaban Sudah Jelas Sampai Sini Halo Mereka Tidak Yang Yang Saya Mereka Tidak Ini Jumlah Makin Makin Kurang Makin Belum Puasa Anda Pasang Pendah Tidak Hilang Oke Jadi Supaya Tahu Modenya Gitu Ada Pertanyaan Dari Online Halo Halo Kita Teruskan Lagi Selain Ini Benar Ada Yang Menggunakan Operator D Bentuk Bentuk Yang Agak Jarang Dipakai Tau Itu Berikutnya Ini Operator D Yang Lain Itu Seper D Kuadrat Ditambah A Kuadrat Kali Sin Ax Sin Ax D Trigonometri Adalah Min X Per 2A Kali Kosinus Ax Oke Ini Yang 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 Kedua Seper D Kuadrat Ditambah A Kuadrat Kali Kosinus Ax Adalah Plus X Per 2A Kali Sin Ax Ini Terbalik Kalau ini sin Ini cos Ini cos Ini sin Ini yang Bukiniin Jalang Dipakai Ada 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 Lagi Yang Modalnya Seper Fungsi D Fungsi D D D D Kuadrat Tambah 5 Atau D Kuadrat Kurang 4 Dan Sebagainya Dalam Itu Apa Kalian E Pangka Ax Dikali Fungsi Ax Nah Fungsi Ax Ini Bisa Bisa Trigonometri Cos Ax Atau Bisa juga Ini adalah Exponent Atau juga Polinom Polinom Jadi X Pangkat 2 X Pangkat 3 Dan Sebagainya Nah Ini Bentuknya Adalah E Pangka Ax Dikali Dengan Seper Fungsi D Plus A Jadi Kali Fungsi X Ya Ya Jadi E pangka E seolah Di luar Itu Seper Fungsi D Plus A Dikali Dengan Fungsi X Yang Satu lagi Adalah Seper Fungsi D Ya D nya Operator Ini Bentuk X Kali Fungsi X Ini Khusus Bentuknya X Kali Fungsi F X Pangkat 1 Ya Dari Laku X Kaudrat X Pangkat 1 Kali Fungsi X Itu Bisa X X Sin X 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 Rumusnya tanjang Wartunya saya agak worry Kalau dibutin pampatnya Ini cuma jarang dipakai Jadi kalau ketemu Bentuk yang aneh Bentuknya Empat macam ini Ini menggunakan operator Oke Ada yang mau ditanya Dari online Ada Baik Sebentar lagi kita masuk PD tingkat 1 Ini mulai PD tingkat tinggi ya Atau tingkat tinggi yang khusus Yaitu tadi apa PD linear Euler-Caucy Tadi kan Sudah Sebentar lagi PD tingkat 1 Derajat N Ya Sudah itu ada PD Klayrot Mungkin sistem Sama differential Masuk mana lagi Tidak Kalau sudah Kita lanjutkan dengan PD Tingkat atau order Tingkat atau order Tingkat 1 Tingkat 1 Atau ini sebut apa Order 1 Derajat N Selama ini kan Derajatnya Derajat 1 Ini derajat N Jadi kalau Bentuknya adalah DY per DE Kurung Pangkat N Jadi Kalau DY per DE ini kan Artinya PD tingkat 1 Atau order 1 Ini Derajat itu Pangkat Derajat itu Sebut Pangkat Jadi Pangkat N Maka ini DY per DX Kurung Pangkat N Kemudian Dalam Dalam penyelesaian Kita mengambil Bahwa DY per DX itu Sama dengan P Ini memudahkan Teman ya Bahwa DY per DX Sama dengan P Contoh DY per DX Pangkat 2 Dikur Kurung 4 DY per DX Sama dengan 0 Dimana DY per DX Adalah P Selalu ya Walaupun Dikulis Anda dah tahu Bahwa DY per DX itu Adalah P Tidak Jelas Sampai Sini Oke Nah kita ganti Kalau DY per DX adalah P DY per DX P Qadrat 4 DY per DX adalah P Sama dengan 0 Ini bisa kita Faktorkan Kita Uraikan Jadi apa Keluarkan P Keluarkan P Ini P Min 4 Coba kalian P Kali PP Qadrat P Kali Min 4 Min 4 P Cocok Masih cocok Oke P pertama Sama dengan 0 P Kedua Sama dengan 4 P pertama Sama dengan 0 P kedua Adalah 4 Kita bagi Sini Kita bagi 2 Ini P pertama 0 Ini P kedua Adalah 4 Kita masukkan P itu Apa Jadi Balik lagi P itu Adalah D Y Per D X Sama Dengan 0 P itu Adalah D Y Sama Dengan 4 Ini Kasi Hilang Berarti D Y Adalah 0 DX Ya Sehingga Diintegralkan Integralkan 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 D Y Sama Integralkan D 0 Ya Integral D Y Integral 0 Apa Tak Tentu Ya Integral 0 Tak Tentu Adalah T Konstanta Tetapi Integral 0 Integral 0 Yang Agak Batasnya Ada Itu Adalah 0 Ini Niasatnya C Ya Y Sambilkan C Kemudian Ini Juga Sama Ini Kalian Silang D Y Adalah 4 DX Kemudian Integralkan Kiri Kanan Integral D Y Adalah Integral 4 DX Integral Y Y Integral 4 DX Adalah 4 X Ditambah C Dan Tambah C Oke Nah Ini Untuk Apa Karena Ini Dipindahkan Jadi Apa Y Min C Sambilkan 0 Halo Y C Dipindahkan Y Min C 0 Ini J Y Kurang 4 X Dikurang C Sambilkan 0 Nah Solusi Umum BD Dikalikan Y Min C Kali Y Min 4 X Kurang C 0 Kali 0 Sehingga Solusinya Adalah Solusi Umum BD Perkalian Dari Hasil Ini Y Min C Kali Y Min 4 X Min C Berarti 0 Kali 0 0 Maka Kita Jawab Sini Solusi Umum BD Adalah Yang pertama Yang pertama Adalah Y Min C Dikali Yang kedua Y Min 4 X Min C Y Kurang 4 X Min C Ini 0 0 0 0 0 Terima Tidak Sudah Itu Jawabannya Sikit Taham Ya Ini Paling Gampang Paling Mudah Ya Cuma Kadang-kadang Menguraikannya Yang Harus Hati-hati Ya Harus Hati-hati Ok 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 Ya Sehingga Hasil Akhirnya Itu Solusi Mempedainya Adalah Hasil Tadi Adalah Anda Lihat Disini Y Min C Sama 0 Disini Y Min 4 X C Sama 0 Dikalikan 0 Kali 0 Kan 0 Inilah Solusi Umum Ok Kemudian Yang Kedua Ini Hati-hati Ini Bentuknya Agak XP Ditambah Y Pangkat 2 Adalah 1 Ya Pasti Selalu ya P itu Adalah DY PDX Nanti ya Jangan Diisi dulu Jangan Selesaikan dulu Selesaikan Gimana nih Kalau ketemu Gini Paling Bagusnya Apa Terserah Ini Pangkat 2 Atau Pakai Uren Boleh XP Tambah Y Pangkat 2 Kurang 1 Kalau gitu Boleh Kita Pindahkan Satunya Jadi Min 1 Nah 1 Sini Kan 1 Korat Enak 1 Itu Sama 1 Korat Koratkan 1 1 1 Halo Bisa Dipaham Kalau enggak Pakai cara lain Kalau gampang X P tambah Y Sampai Plus minus Akar 1 Plus minus 1 1 Tambah 1 1 lagi Minus 1 Boleh Nah ini Kalau pakai Uren Apa nih Kalau pakai Uren Ini berarti XP Tambah Y Kan gitu ya Sini XP Tambah Y Dan Rumusnya A Kuadrat Anda menyerumuskan A kuadrat Kurang B Kuadrat Apa 1 Tambah Kuadrat Suku yang Sama Eh sorry 1 Tambah 1 Kurang Sudah lah Kuadrat Suku yang Sama A Kuadrat Dikurang Kuadrat Suku yang Belum Tanda Ya kan A Kuadrat Kurang B Kuadrat Ini bisa Diberahkan A Tambah B Kali A Kurang B Berarti X Tambah Y E XP Tambah Y Pangka 2 Dikurang 1 Kurang Dikurang Y Tambah 1 Kurang 1 Halo Halo Jelas sampai sini Oke Nah disini Masih-masih 0 kan Ini sama dengan 0 Ini sama dengan 0 kan Perkaliannya 0 Berarti sini XP Tambah Y Tambah 1 Sama dengan 0 Satu lagi XP Tambah Y Kurang 1 Sama dengan 0 Ada 2 Jelas Oke Nah baru P-nya kita ganti P-nya kita ganti dengan nih P adalah D, Y, P, D, X Kita ganti Jadi X Kali P-nya P-nya D, Y, P, D, X Ditambah Y Ditambah 1 Sama dengan 0 Oke Oke Kemudian ini Kalau Yang Y per 1 Ini Kita kurung gini Pindahkan Ini jadi apa X D, Y, P, D, X Sama dengan Min Y, P, D, Y, P, D, X Sama dengan Halo Ya Disini juga sama X Kali D, Y, P, D, X Ini dipindahkan Menjadi Min Ini digurung ya Dipindahkan jadi Min Y Min 1 Sehingga Ini Ganti dulu ya Tambah Y Min 1 Sama dengan 0 Baru sini X Kali D, Y, P, D, X Sama dengan Min Dari Y Min 1 Oke Kita Kecilin ke bawah ya Kita Buat tempatnya Ini kita Lanjutkan Ke Alam Berikutnya Gini Bersanya aja X Kali D, P P itu D, Y, P, D, X Sama dengan Min Y Plus 1 Tahu enggak Beda apa Nih 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 Pernambahan Bersambahan 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 Yang pertama kali Anda belajar Itu PD Dengan Variable Yang dapat Dipisahkan Bisa dipisahkan Bersambahan Separable Differential Accurition Separable Differential Accurition PD Dengan Variable Yang dapat Dipisahkan Dipisahkan Kita Pisahkan Y Y Dengan Y X Dengan X Coba Kalau kita Pisahkan Ini adalah Ini D Y Sibahkan Silang Y Kebawah Y Plus Satunya Kebawah Terus Ini DX Nya Kasi Silang Min 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 Dx Dx Dengan Y Y Tukar Letak Ini Naik Dx Nya Kasi Silang Ke sana Jadi DX X Ini Turun Kebawah Kasi Silang Kalau Jelas Sampai Sini Yang Online Jelas Tiba Kasi Silang Jadi Dx Dan Y Plus Satu Tukar Letak Tanda Min Tetap Min Tetap Lihat Y Plus Satunya Pindah Ke DX Dx Pindah Ke Y Plus 1 Tukar Letak X Turun Silang Jadi Ini Sudah DY Per Y Plus Satu Fungsi Y Min DX Per X Ini Fungsi X Terpisah Antara Y Dan X Itu Sebut PD Dengan Variable Yang Dapat Ditisahkan Atau Variable Differential Equation Nah Kemudian Ini Dipindahkan Secara Ajabar Ini Apa DY Per Y Plus 1 Ini Min Dipindahkan Jadi Plus DX Per X Sama Dengan 0 Kenapa 0 Nanti Integral 0 C Nah Kemudian Ini Kita Integralkan Kiri Kanan Integral DY Per Y Plus 1 Ini Integral DX Per X Ini Adalah Integral 0 Integral Ini Berapa Ini SMA Berdapat Juga Kan Ini Adalah DY Per 1 DU Per U Sehingga Integral DU Per U Jadi Ini Integral Dari Penyebut Per Penyebut Ini Langsung Integral F X Ini Rumus Apa Nih Lan X Agak mutlak Ini Hasilnya C Integral 0 C Nah Turunan Ini Adalah Ini Adalah Y Turunan 1 Tambah 1 Turunan 0 Kurung Kali DY 1 Tambah 0 Kali DY 1 DY Sama Nggak Sama Ya Powernya Sedikit Sedikit Tolong Oke Sehingga Hasilnya Apa Ini Berarti Sama Turunan Y 1 Turunan 1 0 Kurung Kali DY 1 Tambah 0 1 Kali DY Sama Ya Nah Hasilnya Y Plus 1 Enak Y Plus 1 Tambah L X Sama Dengan Karena Ini Lern C Kita Ubah Jadi Lern C Jadi Lern C Jadi Semuanya Dalam Lern Sehingga Lern Hilang Nah Anda Tahu Loh A Loh A Tambah Loh B Apa Sifat Log Log A Tambah Loh B Loh AB Jadi Sini Menjadi Loh Lern X Kali Y Plus 1 Sama Dengan Lern Lenceng Ya Sehingga Ini Hasilnya Apa Kalau Ini Dilangkan Yang Laman Berikutnya X Kali Y Plus 1 Lern Dilangkan Jangan Coret Jangan Coret Lern Sama Lern Dalamnya Sama X X Gali Y Pada 1 Sama Dengan C Berarti Ini Dikalikan X Y Tambah X Kali 1 X Kurang C Sama 0 Nah Lepas Yang Yang Kedua Tadi Kan Ini Yang Kedua Ini Kita salin Lagi Yang Ini Kita salin X X Kali Disini X Kali DY Per DX Ini Belum Kita Kerjakan Sama Dengan Min Y Plus 1 Min Sama Dengan Min Y Min 1 Min 1 Y Min 1 Betul ya Y Min 1 Oke Ini Ini Juga Tadi PD Dengan Variable Yang Dapat Dipisahkan Kita Pisahkan Kita Pisahkan Y Min 1 Dengan DX Tukar Letak Jadi Apa DY Per Y Min 1 Min Tetap Min Ini Tetap Ini dia Terus DX Pindah Kesini Per Yang X Ini Turun Ke Bawah Silah Kalian Silah X Kesini Jelas Sehingga Ini Kita Pindahkan DY Per Y Min 1 Tambah DX Per X Sama Dengan 0 Integrakan Kiri Kanan Integral DY Per Y Min 1 Sama Integral DX Per X Sama Dengan Integral 0 Nah Ini DY Per Y Min 1 Ini adalah Integral D dari Penyebut Per Penyebut Ya Sengaja Nah Turunan Ini berapa Turunan Y 1 Turunan 1 0 1 Kurang 0 Kali DY Ditambah Integral DX Per X Adalah Leng X Sama Dengan Integral 0 Adalah C C Itu Leng C Ini Hasilnya Leng Kan Integral D U Per U U U U U U U U Y Min 1 Sama Leng X Sama Dengan Leng C C C U Apa A Leng 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 X Y Min 1 Sama Dengan Leng C Leng Sama Dengan Leng 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 X X Kali Y Min 1 Sama C X Kali Y Min 1 Sama C Leng 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 Y Min X C Pindahkan Min C Sama 0 Nah Ini Jawabannya Jadi Disini Solusi Umum PD Adalah Dikalikan Masing-masing Kalikan Ini 0 Kali 0 0 Jadi ini X Y Tambah X Min C Dikali Dengan X Y Kurang X Min C 0 Kali 0 Adalah 0 Seja Halo Itulah Solusi Umum PD Oh Panu Sini Halo Yang Online Jelas Online Ada seorang Latihan Ada di Buku saya Silahkan Anda Latihan Oke Oke Kalau sudah Yang online Ada yang bertanya Halo Tidak Pak Tidak Pak Baik Dijawab Biar Jawab Oke Saya tahu Terima kasih Baik Dapatlah Ini Jawabannya Solusi Umum PD Selanjutnya Selanjutnya Yang Istilahannya Adalah Dagi PD Jadi Kita Dapat Dari Lalu Sampai Pagi Tadi Adalah PD Linear Kauci Sudah Selesai Kemudian PD Tingkat Satu Jeraja N Terakhir Ini adalah PD Klerot PD Klerot Klerot BD Klerot Untuk Umumnya Adalah Y Sama Dengan X Kali DY BDX Ditambah Fungsi D DY BDX Kerenah DY PDX Itu Adalah P Maka DY PDX Yang Ada Ini Boleh Kita Kanti P Y Adalah XP Ditambah Fungsi P Sama Tak Hello Fungsi P Jadi Bentuk DY BDX Bisa Awalnya Y X Kali Turnam Pertama Ditambah Fungsi Turnam Pertama Turnam Pertama Selalu Sama Dengan P Maka Y Adalah X Kali P Tambah Fungsi P Jelas Abis ini Ini sering Diuji Di Puas Sering Nah Untuk Menyelesaikannya Kita Menggunakan Apa Diferensialkan Terhadap X Ini Diferensialkan Terhadap X Apa Jadi Y Diturunkan Y Diturunkan Y Aksen Ya Y Diturunkan Y Aksen Atau DY Ini Diturunkan Asalnya DY DY Aksen Atau DY Aksen Ini bentuk UV X Kali P X Kali P Ditambah X Kali P Ujung Ujung Aksen UV Tambah UV Ujung 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 Aksen Ya X Kali P Jadi X Kali P Tambah X Kali P Ujung 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 Aksen Ditambah Fungsi P Diturunkan Fungsi Aksen P Nah ini Anda tahu D P D P D P Adalah X Turunannya Satu Kali P Tambah X Kali P Itu Adalah DP P P Aksen P Aksen Itu Adalah Turunan P Tadak X Ditambah Fungsi Aksen Oh ya Sorry Ini tadi Fungsi P Diturunkan Fungsi Aksen P Kali P Aksen Jangan lupa Kali P Aksen Fungsi P Jika Diturunkan Fungsi Aksen P Kali P Aksen Berarti Fungsi Aksen P Kali P Aksen Adalah DP Per DX Nah ini P Sama Dengan P Tambah X Kali DP Per DX Ditambah Fungsi Aksen P Kali DP Per X P Sama Dengan P Ucara Kan Tinggal 0 Ada yang Sama Sini Ada yang Sama Ada Yaitu DP Per X Kita Keluarkan DP Per X Kita Keluarkan Tinggal Apa X Ditambah Fungsi Aksen P X Ditambah Fungsi Aksen P Dan ini Masing-Masing 0 Ini Masing-Masing 0 Berarti Kalau DP Per DX Kali X Tambah Fungsi Aksen P Sama Dengan 0 Berarti DP Per DX Ini Sama Dengan 0 X Tambah Fungsi Aksen P Juga Sama Dengan 0 Jelas Maksudnya 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 0 Jadi Artinya DP Per DX Sama Dengan 0 Satu Lagi Apa X Tambah Fungsi Aksen P X Ditambah X Ditambah F Aksen P Adalah Sama Dengan 0 Ya Masing-Masing 0 Nah Ini Karsila Maka DP Adalah 0 DX Integral Kan Integral DP Adalah Integral 0 DX Integral DP P Integral 0 Adalah C Enak Konsan P Seringan C Nah Di soal Tadi Kita lihat Soalnya Mana Ini Y Adalah XP Tambah Fungsi P Y Adalah XP Tambah Fungsi P Kita Sali Ya Ini Solusi Umum Solusi Umum Dimasukkan P Sali C Di dalam Y Tadi Y Sali XP Ditambah Fungsi P Yang di Atas Tadi Y Sali Dengan Ini Y Sali Dengan XP Ditambah Fungsi P Ya Tendah Ini Menjadi Y Sama Dengan X Kali C Ditambah Fungsi C Sehingga Y Adalah CX Ditambah Fungsi C Nah Ini Yang Melupakan Solusi Umum Sebetulnya Solusi Umum Ini Berbentuk Persamaan Bekas Garis C Banyak Nilain C Bisa 1 C Bisa Min 1 C Bisa 2 C Bisa Min 2 Ya kan Dan sebagainya Banyak Ini adalah Bekas Garis Ya Bekas Garis apa Bekas Garis Singgung Ya Nanti kita lihat Gambarnya Gambar Skesan Nah Ini Untuk Untuk Ini 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 Akan Kita Dari Sini Kita Akan Peloleh Namanya Solusi Singular 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 Bacanya Singular Nah Ini Bisa Berupa Solusi Singular Bisa Berupa Lingkaran Bisa Berupa Lingkaran Bisa Juga Berupa Parabola Parabol Parabola Ini Ini Belum Belum Contoh Ini baru Pemecahannya Belum Contoh Nah Contohnya Jalannya Sama Mirip Itu Juga Ya Sekali Lagi Saya kasih Contoh Oh Ya Ini Bentuknya Nanti Kalau Dia Berbentuk Parabola Misalnya Parabolanya Gini Nah Ini Parabolanya Ini ada Garis singgung Garis singgung Garis singgung Garis singgung Gitu Ini juga Garis singgung Garis singgung Garis singgung Dan Banyak ya Jadi Bekas Garis Singgung Itulah Merupakan Solusi Umum Sedangkan Tempat Kedudukan Tempat Kedudukannya Itu Garis singgung Itu Nilamakan Misalnya Parabola Atau Lingkaran Itu adalah Merupakan Solusi Singgung Langkap Langkap Jadi Pesamang Garis singgung Pesamang Garis singgung Adalah Bekas Pesamang Garis singgung Adalah Solusi Umum Sedangkan Solusi Singgung Adalah Tempat Kedudukan Garis singgung Tempat Kedudukan Garis singgung Sedangkan Garis singgung Banyak kan Yang menyinggung Parabol ini Bekas Garisnya itu Bekas singgung Itu adalah Merupakan Solusi Umumnya Ini Y adalah CX Tambah C C C nya Berapa Banyak Terhitung Apapun Anda masukkan Oke Sebentar lagi Kita Contoh Hitungannya Ini Kena Nah Kelihatan Apa Fungsinya Jadi Abstract Kelihatan Seperti Nanti Kita Lihat Real Oke Ada Pertanyaan Bersini Kalau Tidak Ada Kita Meskipun Contoh Contohnya Y Sama Dengan X P Ditambah Seperti Dimana P Adalah D Y Per D X Selalu B D D D D D D Tanya Solusi Solusi Umum Jangan Pada Pd Ini Sebut Pd Klerot Pd Klerot Ada Dua Hasilnya Solusi Solusi Umumnya Berbentuk Berkas Garis Singgung Dan Solusi Singgung Berupa Tempat Kedutukan Garis Singgung Bisa Berupa Lingkaran Bisa Berupa Fungsi Parabola Parabol ya Fungsi Kwadrat Parabola Oke Nah ini Ini boleh kita ubah Xp Ditambah Seperti itu sama P Pangkat min 1 Sama Seperti sama P Pangkat min 1 Ini kita Difrensialkan Kita Difrensialkan Terhadap X Maka Ini jadi Apa Y Diturunkan I aksen Boleh bikin gini I aksen Adalah Xp Xp P Itu sendiri Fungsi X ya Jadi Xp Ini Xp Tambah Xp Uv Ujung Ujung Aksen Enak Uv Tambah Uv Ujung Ujung Aksen Xp Tambah Xp Ujung Ujung Aksen Ditambah Awas P Pangkat min 1 Itu Pangkatnya Min 1 Kali P Pangkatnya Kurang 1 Dikali P Aksen Ya Kali P Aksen Nah Y aksen Ini adalah Dy Pdx Sama dengan Ditunan yang pertama X1 Kali P Ya Y aksen 1 P tetap X tetap P ditunkan Dp Pdx Ini min Min 1 P Pangkat Min 2 Ini Dp Per Dx Dp Per Dx Nah Dy Per Dx Ini adalah P Dala P Sama dengan 1 Kali P P Lalu Hilang P nya coret Kiri kanan Ini tinggal X Kali Dp Per Dx Kurang P Pangkat Min 2 Sama Nggak Seperti Perkodat Seperti P Kodat Kali Dp Per Dx Sehingga Ini 0 Sama dengan Ada yang sama Nggak Sini Yang sama Dp Per Kita Keluarkan Dp Per Dp Kita Keluarkan Tinggal Dp Per Dp 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 Seperti P Kodrat Halo Sampai Sini Jelas Yang online Jelas That's one Oke Nah ini masing-masing 0 Ini masing-masing 0 Kan dp Per dx Kali x Per P Kodrat Dalam 0 Berarti Dp Per Dp 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 Per dx Sama Dengan 0 Ini ada di sini Satu lagi X Kurang Seperti P Kodrat Sama dengan 0 Oke Kan Perkaliannya 0 Ini perkaliannya 0 Berarti masing-masing 0 Oke Ini sebenarnya tadi Kali silang Dp Adalah 0 Dx Integral Kami kiri-kanan Integral Dp Dp Adalah P Integral 0 Adalah C Ini dimasukkan Kedalam Solusi Umumnya Yang berupa Berkas dari Singgung Adalah Soalnya Tasalin Soalnya Apa tadi Soalnya Soalnya Adalah Ini ya Soalnya Adalah Y Xp Tambah Seperti Y Adalah Xp Tambah Xp Tambah Seperti Y Adalah Y Y Adalah Xp Tambah Seperti Benar Benar ya Memberkas Memberkas Garda Singgung Ya Yang Menyinggung Solusi Singular Sampai Perjodokan IC Ini bisa Dimasukkan Berapapun Enak 1 Min 1 2 Min 2 Setengah Apalah Nah Nah Ini 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 Kalau kita Pindahkan Ini X Sama Dengan Apa Kalau kita Pindahkan X Sama Seperti P Kodrat Terus Ini Bisa Tukar Letak Kan Tukar Letak P Kodrat Kesini Seperti X Ya Berarti P Kodrat Adalah Seperti X Oke Paham Ini Mendapatkan Solusi Simular Simular Jadi X Kurang Seperti P Kodrat Berarti X Sama Dengan Seperti P Kodrat Dipindahkan Secara Jabar Dipindahkan Kemudian Ini P Kodrat Tukar Letak Itu Sifatkan Silang P Kodrat Ke Sini X Ke Bawah Ya Ditukar Letak Sudah Kita Masukkan Kedalam Pesamaan Soalnya Yaitu Apa tadi Ini Sama Disini Sama Yaitu XP Ditambah Seperti Tambah Seperti Coba Ini Kita Pangkat Duakan Dari Soal P Dari Soal Y Kodrat Ini XP Ditambah Seperti Pangkat Dua Pangkat Dua Ini Jadi Y Kodrat Ini Kodrat Sekutama XP Pangkat Dua Ditambah Dua Kali XP Kali Seperti Tidak Ditambah Seperti Kurung Pangkat Dua Tidak Kodrat Sekutama Tambah Dua Suku Utama Kali Suku Dua Ditambah Kodrat Suku Kedua Enak Tinggal Y Kodrat Sama Dengan X Kodrat Kali P Kodrat Ditambah Dua Ini P P P Kali Seperti P Satu Kan P Nya Corek Tinggal Dua X Saja Ditambah Ini Hasilnya Seperti P Kodrat Satu Kodrat Per P Kodrat Nah P Nya Sama Dengan Berapa Kodrat Nilainya Seperti X P Kodrat Sama Dengan Seperti X Jadi Kita Ganti P Kodrat Kita Ganti Substitusi Jadi Y Kodrat Adalah X Kodrat Kali Seperti X Ditambah Dua X Ditambah X Seperti P Kodrat Adalah X Ini X Kodrat Kali Seperti X Kan Soalnya Satu Jadi Hasilnya Apa Ini Hasilnya Y Kodrat Sama Dengan X X Kodrat Seperti Ada X Tambah Ini Dua X Tambah X Tiga X Berarti Y Kodrat Adalah 4X Ini Adalah Parabola Ini Adalah Solusi Singular Ini Adalah Solusi Singular Ini Adalah Solusi Singular Solusi Singular Tempat Kedudukan Berkas Pesamanggir Singgung Halo Jelas Sampai Sini Yang Online Jelas Pesamanggir Sekarang Nomor Dua Y Adalah XP Dikurang Seperempat P Kodrat Pasti Dimana P Adalah DY P DX Selalu Untuk PD Kelerot P Adalah DY P DX Ini Di Differential Differential Kan Saya Tetap Di Differential Ya Sehadap X Kita Turunkan Y turunkan Apa Y turunkan Ya aksen Atau DY PDA Langsung Boleh Ya aksen Ini XP Ini ingat UV XP Tambah XP Ujung Ujung Aksen Ini kurang Seperti Kali Awas P Kurang turunkan N Kali P Pangkat N Min Satu Kali P Aksen Enak Kalau P Kurang turunkan 2P 2P N 2P Pangkat 2 Kali P Aksen Ini adalah P DY PD Adalah P Ini Satu Satu Kali P P Ini X Kali P Aksen Adalah Turunan P X Ini Bisa Dipe Kecil Ini Satu Ini Dua Berarti Setengah Ini P P Aksen Artinya D P PD P Sama P P Sama P Kok Tidak Pada Semangat Selajar Ini P Sama P Ini P Berarti Tinggal 0 Nah Ini Ada yang Sama Nggak Disini Yang Sama Adalah D PD X Keluarkan D PD X Kita Keluarkan Tiga Berarti Kalau DP Per X Tinggal X Ini Tinggal Setengah P Masih Masih 0 DP Per DX Sama Dengan 0 Sini X Kurang Setengah P Sama Dengan 0 Ini Kasih Lang DP Adalah 0 DX Kita Integrakan Kiri Kanan Langsung Integral DP P Integral 0 DX C Maka Solusi Umum Kita Masukkan Kedalam Soalnya Y Adalah XP Kita Kurang Seper 4 P Kwadrat Dimana P Sama dengan C Ganti X Kali C CX X Kali C P P P P Dikanti Jadi X Kali C CX Ini Seper 4 C Kwadrat Jadi Inilah Bekas Bersama Gersinggungnya Ya Ini Solusi Umum Sedangkan Ini X Sama Dengan X Sama Dengan Setengah P Ini Kita Masukkan Juga Kedalam Soalnya XP Dikurang Seper 4 Seper 4 P Kwadrat Ya Kita Masukkan Jadi Y Sama Dengan Oh ya Ini yang kita Mengganti P Berarti Ini Apa nih Kalau X Dengan Setengah P Dikali 2 Berapa nih 2X 6 P Halo Kalau X Adalah Setengah P Setengah P Maka Dikali 2 Apa nih 2 Kali sini 2X Sama P Jadi P Nya 2X Dikanti X Kali P Nya Ganti 2X Dikurang Seper 4 Kali P Kwadrat 2X Pangkat 2 Y Adalah 2X Kwadrat Dikurang Sorry Ini 2X Pangkat 2 Ini Seperempat Kali 2 Kwadrat 4 X Pangkat 2 Sehingga Hasilnya Ini Adalah 2X Kwadrat Min X Kwadrat Sehingga Hasil Terakhir Y Adalah X Kwadrat Bentuknya Apa nih Parabolan Parabol Ini Adalah Solusi Singular Solusi Singular Solusi Singular Ini Solusi Umum Solusi Umum Adalah Bentuk Berkas Garis Singgung Sedangkan Solusi Singular Tempat Kedudukan Buka Garis Singgung Itu Tapi Sini Ada pertanyaan Dari Onsite Any Question Dari Online Any Question Halo Gak 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 Solusi Singular Dari Solusi Umum Saya Mau Lihat Dulu Ini Apakah Perubahan Materi Sebenarnya Lanjutan Ini Terakhir Itu adalah PD Semutan Tapi Ini Makan Waktu Lama Sekarang Saya Lihat Dulu Apakah PD Semutan Ini Diajarkan Di K K K K K Sekarang Saya Ajarkan Baik Kita Lihat Dulu Kita Lihat Sini 32 Dulu Dulu Lihat Adakah Materi Kita Lihat Ya Ini Ini Adalah Cost Outline CO Cost Outline Dari Klaus 2 Anda Materinya Kita Lihat Ini Landing Outcome Applied Knowledge Of Complex Number And Function For Engineering Problem Sudah Belang Complex Model And Fundamental Engineering Problem Using Variable Ordinary Differential Equation ODA Sampai Saat Ini Kita Belajar Kemudian Model And Solve Fundamental Engineering Problem Using Laplace Transform Belum Ya Laplace Transform Belum Laplace Belum Tengah Tengah Laplace Belum 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 Oke Model Model And So Fundamental Engineering Problem Using Jet Transform Jadi Di sini ODE Ya Saya Patik Ini Sudah Minggu Ketujuh Kita Sampai Yang 14 Ya Oke Mungkin Saya Ajar Dasar Yang Ketujuh Baik Sini Ada Pertanyaan Dulu Kita Masih Di Learning Outcome Yang Kedua Ya Saya Belajar Baik Nah Detailnya Kita Lihat Di Sini Detailnya New Complex New Passed Order Sudah Second Order Laplace Belum Ya Oh Ini Laplace Belum I Order Differential Oke Sedikit Kita Jelaskan Tentang Pd Pd Apa Ya Kita Masuk Dengan Yang Terakhir Adalah Ini Persamaan Differential Pd Semutan Pd Semutan Atau Dalam Bahasa Lainnya Adalah Pd Semutan Disebut Juga Sistem Persamaan Differential Sistem Persamaan Differential Oke Pd Semutan Jadi Untuk Umumnya Dx Per Dt Sama Dengan Fungsi Pertama Dari T X Dan Y Ada X Y Dan T D D Pd D Sama Juga Ini adalah Fungsi Kedua T X Y Ini Dua Persamaan Ada Tiga Persamaan Tiga Persamaan Dx Per Dt Adalah Fungsi Pertama Dari T X Y Z Tiga Dimensi Ini X Y Ini Dua Dimensi D Y Per Dt Adalah Fungsi Kedua Dari T X Y Z D Z Per Dt Adalah Fungsi Pertiga D D X Y Z Sama Seperti Ada Belajar di Ajabel Linear Belum Belajar Dua Persamaan Dengan Dua Variable Di Sini Dua Persamanya Dalam Bentuk Pd Sama Depresial Maka Desebut Pd Semutan Ini Dua Persamaan Ini Tiga Persamaan Ini Dua Persamaan Ini Adalah Tiga Persamaan Nah Kita mulai Contoh Kita masuk Contoh Langsung Diketahui Dx Per Dt Adalah 4x Tambah Y Dan Dy Per Dt Adalah Dy Per Dt Adalah Y Kurang 2x Atau Min 2x Tambah Y Seperti Anda Belajar Dua Persamaan Dengan Dua Variable Di Adalah Linear Nanti Sudah Dapat Matrix Dan Factor Belum Oke Ini Sebenarnya Ada Berapa Cara Banyak Cara Juga Jadi Kita Bisa Ambil Turunan Keduanya Itu Diambil Dx Pdt Atau Dpdt Jadi Agak Berjalan Kemudian Bisa Kita Ya Jadi Dx Pdt Ini Dx Pdt Kita Ambil Kita Turunkan Jadi Turunan Kedua Jadi Kita Ambil Cara Pertama Tampil Dx Perdt Sama Dengan 4x Tambah Y Halo Ada yang bocor Soalnya Kemudian Kita Turun Keduanya Turunkan Dx Perdt Diturunkan Dx Perdt Diturunkan Jadi D Quara X Per Dt Quadrat Sama Dengan 4 kali X Dx Perdt Turunkan Menjadi Turunan Kedua D Quara X Perdt Quadrat 4 kali X Turunkan Dx Perdt Y Turunkan D Y Perdt Sampai Sini Halo Nah Kemudian Kita Lihat Sini Ini Ini Dari Yang Pertama Dx Pdt Ini Belum Dipakai Dpdt Nah Sini Ada Dpdt Sama Nggak Dpdt Sini Yang Ini Sama Nggak 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 Ini Sama Nggak 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 Ganti Boleh Kan Substitusi Kita Ganti Kita Ganti Coba Kita Ganti Nggak Jadinya T Quadrat X Perdt Quadrat Sama Dengan 4 Dx Perdt Kita Mau Dalam X D Y Kita Ganti Berapa D Y Y Y Y Y 2X Enak Oke Oh ada Y lagi Nih Y Y Y Ambil dari mana Dari Sama Pertama Berapa Berarti Y Yang kita Mau Letak Sebelah Ini Adalah Dx Perdt D Kurang 4X Adalah Y Y Ini Yang kita Masukkan Kesini Y Y Kita Substitusi Hasilnya Apa D Quadrat X Perdt Quadrat Sama Dengan 4 Kali Dx Quaddt Ditambah Berapa Ditambah Y Y Sama Dengan Dx Perdt D Kurang 4X Jadi Kalau Kita Kasih Warna Di Bagaimana Lain Ya Misalnya Warna Biru Oke Ini Biru Ini biru Jelas Sini Nati-hati Ini Ada Berapa Cara Yang Cara Begini Ada Dua Cara Nanti Ada Pake Determinan Ada Satu Cara Tiga Cara Disini D-YP-DT Diambil D-YP-DT Masuk Kesini Nilainya Ini Y Kurang 2X Y Kita Hilang Lagi Ambil Dari Sama Pertama Y Adalah 4X Pindah D-XP-DT Kurang 4X Kita Ganti Lagi Oke Oke Nah Ini Jadi D D D D Kuadrat X Per DT Kuadrat Sama Dengan Apa Ini Jumlahkan Jumlahkan Berapa 4X Per DT Ditambah 1X Per DT Berapa 5 DX Per DT Dikurang 4X Kemudian Ini dipindahkan Secara Ajabar Semuanya Ke Kiri Jadi D Kewadrat X Per DT Kuadrat Kurang 5 DX Per DT Tambah 4X Sama Dengan 0 Kalau Ada fungsi T Letakkan Sebelah Kanan Fungsi T Ini Ada Fungsi T Ini Ada Nah Ini Kita Gunakan Operator D Yang Biasa Apa Yang Keduanya D Kuadrat X 5 Kali Ini Operator D D D DX DX Nambah 4X Sama Dengan 0 Dalam T D D D D X D D Kuadrat Kurang 5D Tambah 4 Kali X Sama Dengan 0 Tidak Ada Solusi Partikuler Atau Solusi Kososnya Tidak Ada Karena 0 Sini Maka X Mungkin 0 Yang 0 Ini Disebut Pesamaan Egen Pesamaan Egen Adalah Ini Hubung Tadi Pesamaan Egen Adalah Alpha Kuadrat Kurang 5 Alpha Tambah 4 Sama Dengan 0 Ya Maka Ini Bisa Difatorkan Berapa Jumlahnya 4 Jumlahnya Min 5 Asikkalnya 1 Kali 4 Kenapa Halo Halo Sama Tunggu 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 Min 5 Di Di Oh Di sini Di sini Yang tadi Kita lihat Di sini Di sini DPDT adalah Y kurang 2X Betul ya Terus Y nya sendiri berapa nih Y sendiri adalah DX Kurang DX Y nya sendiri adalah ini Ini ada Kurang apa nih Kurang 2X Kurang 2X Enak Halo Yang Y ini yang biru ini adalah Ini ya DXPDT kurang 4X Disini ada min 2X Y kurang 2X Berarti ini Kalau kita jumlahkan Ini jadi 6 ya Enak Halo 6 ya Min 4X Min 4X Tama min 2X adalah 6X Ada kurang segini Disini Adalah 6 Diganti 6X Ini berarti juga sama Diganti dengan Bindakan jadi Plus 6 ya Bindakan Jadi plus 6 ya Min 6X Bindakannya 6X 6X Ini 6 Ini 6 Enak Nah kalau 6 gampang kan Jumlahnya min 5 Asik kalinya Plus Berapa kali berapa Ini ada Min 5 Berarti negatif Negatif Min 2 dan Min 3 Min 3 dan Min 2 Min 2 dan Min 3 Berarti ini Alpha 1 nya 2 Alpha 2 nya Adalah 3 Maka X Ini kan karena X Maka sini X homogen Adalah Mempunyai 2 akar Yang berbeda Belainan apa C1 E pangkat Alpha 1 T Pake T Ditambah C2 E pangkat Alpha T Mempunyai 2 akar Berbeda Maka X homogen Adalah C1 E pangkat Alpha 1 nya Adalah 2 Bisa terbalik ya C2 E pangkat 3T Misalkan C1 E pangkat 3T Kali C2 Kali E pangkat 2T Jadi bisa terbalik Jawabannya ada 2 macam Ini X homogen nya Jelas sampai sini Halo Nah disini Tidak ada Kan tidak ada Bisa tidak cari Solusi particular Karena sama dengan Itu kan homogen Berarti particular nya Atau solusi khususnya Tidak ada Berarti X Berarti apa itu X nya sama dengan Apa XT ya Kita namakan XT nya sama dengan XH Harusnya XH Tambah XP XP apa Particular atau Solusi khusus Ya Tidak ada Berarti ini XT nya adalah XH nya Jadi apa Yang tadi Homogen nya Ini adalah C1 E pangkat 2T Ditambah C2 E pangkat 3T Atau ini terbalik ya 2T Mereka 3T Ini terbalik Bisa C1 E pangkat 3T Tambah C2 E pangkat 2T Sampai sini Ada pertanyaan dulu Hello Any question Yang online Ada yang tanya Ya Oke Kalau tidak ada pertanyaan Kita teruskan Nah setelah dapat XT Bagaimana Kam mencari YT nya Kalau XT nya Sudah dapat Bagaimana Mencari YT Halo YT nya Bagaimana Tiga ambil Yang tadi Yang sebelumnya Sini Ini Y sama dengan DX Per DT Kurang 4X Berarti YT Adalah DX Per DT Kurang 4X X nya Sudah tahu Cari DX Per DT Sudah tahu Berapa DX Per DT DX Per DT Adalah Diturunkan Ya Kalau ini DX Per DT Sudah tahu Berapa DX Per DT Cari D1 Kali E pangkat 2T Turunkan apa E pangkat U Kali 2T Aksen Tidak E pangkat U Kali U Aksen E pangkat 2T Kali 2T Aksen Tambah C2 Kali E pangkat 3T Kali 3T Aksen Sehingga DX Per DT Berapa Ini Turunannya Jadi 2 Kali 1 2 Ini berapa 3 3 2 Kali 1 2 3 2 Sehingga ini C1 Ini 2 Jadi 2 C1 E pangkat 2T Ditambah Ini menjadi 3 C2 E pangkat 3T Ini DX PDT Nah tadi Kita lihat Dari sini Apa ini Kalau kita lihat Yang disini Y adalah Ini YT Y adalah DX PDT Kurang 4X Kita susun ya DX PDT Ini Kemudian Dikurang Apa yang Dikurang 4X Dikurang 4X Cari 4X ini 4X 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 Kalau Y x 4 Berapa Ini Ini x 4 Berapa 4X 4C1 E pangkat 2T 4X 4C2 E pangkat 3T Ini apa Dikurangi Dikurangi Dari sini YT adalah DX PDT Kurang 4X Ya YT adalah DX PDT Kurang 4X Ini Ngerti Nggak nih Ini Ya Y Y Atau YT Adalah DX PDT Kurang 4X Jadi ini Kita kurangi Hasilnya Ini DX Ini kan DX PDT Dikurang 4X Dikurangi 2 Kurang 4 Berapa 2 Kurang 4 Min 2 Min 2 C1 E pangkat 2T 3 kurang 4 Min 1 Min C2 E pangkat 2T Nah ini Nilainya tadi sama YT YT Y2 C1 E pangkat 2T Kurang C2 E pangkat 2T Ini adalah YT Jadi Solusi umumnya Ini Dikabung Dikabung Solusi Umum PD Semutar PD Semutar Atau Sistem Persamaan Differential Semutar Adalah XT Berapa Dan YT Berapa XT C1 E pangkat 2T Ditambah C2 E pangkat 3T Sedangkan YT Min 2 C1 Min 2 C1 E pangkat 2T Min C2 E pangkat 3T Jelas Abis ini Nah Seandainya Ini Supaya Mencocokkan Diketahui Initial Condition Seandainya Ini kan jawabnya Abis ini Ini kita tambah Syarat Awal Atau Nama lainnya Apa Initial Condition Initial Initial Condition Tersebut Awal Dimana X0 Sama Dengan 3 Dan Y0 Sama Dengan Minimal Minimal X0 3 Y0 Minimal Kita masukkan Halo Supaya C1 C2 Berlupa Angka Supaya C1 C2 Berlupa Angka Harus Diketahui Secara Awal Ditambah Ditambah Jadi Kita masukkan Sini X0 Berapa X0 Adalah C1 E pangkat 2 Kali 0 Ditambah C2 E pangkat 3 Kali 0 Sama Dengan 3 X0 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 Ini C1 Kali E pangkat 0 Ditambah C2 Kali E pangkat 0 2 Kali 0 Kan 0 Karena tau E pangkat 0 1 E pangkat 0 1 Tinggal Jadi C1 Ditambah C2 Sama Dengan 3 Dapat Pesamaan Nah Dari Yt Gimana Y0 Ya Dari Yt Y0 Berapa Masukkan Min 2 C1 E pangkat 2 Kali 0 Sorry Dikurang Dikurang C2 Kali E pangkat 3 Kali 0 Diketahui Siapa Dengan Min 5 Min 2 C1 E pangkat 0 C2 E pangkat 0 Min 5 Eh pangkat 0 Nilai 1 Maka Kita dapat Min 2 C1 Min C2 Sama Dengan Min 5 Kalau Ini Kita jumlakan Hasilnya Apa Berarti C2 Nihilang Kita jumlakan C2 Hilang Min jadi Berapa Min C1 Min 2 C1 Tambah C1 Min C1 Sama Dengan Min 5 Tambah 3 Min 2 Nanti C1 Berapa Plus 2 Dikali Min 1 Ini Dikali Dengan Min 1 Jadi Plus C1 Adalah 2 Nah Kalau C1 2 C1 Tambah C2 Berapa C1 Tambah C2 Sama Dengan 3 C1 Sama Dengan 2 Berapa Dari sini C1 Sama Dengan 2 Maka Kalau Dikurangi C1 Yang Hilang Maka Dapat C2 Yang 3 Kana 2 Adalah Satu Benar Jelas Sini Nah Setelah Dapat Ini Barulah Dikaganti Solusi Kata Umum Hilang Solusi Pd Semutar Karena C1, C2 nya berupa bilangan Tadi kan Kata umum C1, C2 Kita gak tau nilainya Jadi solusi Apa PD singgutan Adalah Kita masukkan XT C1 ganti C1 nya berapa C1 nya 2 Jadi XT adalah Sama dengan C1 C1 ini 2 nilain C1 nya 2 C2 nya 1 C2 nya 1 Plus 1 kali E pangkat T Berarti plus E pangkat 3T 1 kan tulisnya Plus 1 kali E pangkat 3T YT Hati-hati YT berapa sulit Min 2 C1 C1 nya berapa 2 Jadi min 2 kali C1 Min 2 kali 2 berapa Min 2 C1 Min 2 kali 2 Min 4 Jadi ini min 4 E pangkat 2T Yang belakangnya Min C2 C2 nya 1 Min 1 kali E pangkat T Min E pangkat 3T Min 1 kali E Inilah Solusi umum Pd Semutar Eh bukan Solusi Pd Semutar Karena kata umumnya Tidak hilang Mengapa hilang? Tidak ada C1 C2 lagi Sudah diganti Ya kan? Paham? Paham? Online jelas tidak? Online Online Jelas Jelas Pak Pas Sekarang kita absen dulu ya Kita absen dulu Sendan Kita keluar Nanti cara yang satu lagi Tadi kita pakai DX PDT Berikutnya kita pakai DY PDT Aslinya beda kelihatannya Tapi dengan cara awal tadi Jawabannya sama Baik Ini absennya Seven Salim Sakira Hadir Sakira di online ya? Iya Pak Kenapa Sakira? Kurang sehat? Ya poyang Pas bangun Gak berani nyetir Oh iya iya oke Renata Maia Ada Luciano Alex Lionel 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 Lalu gak Online Sekarang Lionel Halo Lionel Ada ya Oke Atta Danis Ada Andreas Lukito Frederico Frederico William William Andeson Hadir Pak Oh di online William Ngapa Online Anda jangan online terus Nanti ketahuan Kenal Saya yang dilapor Resipi itu Cuma dua orang Dapat Dia dapat Sama yang Tarakini Yang sakit Aurel Kecelahkan Dua orang itu Ya Sedara Jonathan Evan Halim Anda ada di kelas Kalau enggak Nanti Absennya ini Nggak bisa saya ilir Muhammad Apa nih Fatli Ada Hadir Pak Ini juga di online Coba Nunggu depan Di online ya Eh di Di on site Sudah Pak Itu Memang Sakit ya Dan Nathan Nail Pandu Putra Ada Hana Kalau dia Ini Hadir Pak Hana juga Hana Kenapa Kenapa di online Kurang enak Baden Pak Kurang enak Baden Ya Misalkan ya Kalau bisa Kalau tidak ya Oliver Ada Yosefit Ada Gerald Muhammad Rayhan David Christian David Christian Nggak ada Hadir Pak Hadir Pak Hadir Ini juga Kabur juga deh David Maaf Pak Ada acara Saya kan besok Udah mulai 3 hari suci Aurelia Yang Yang Dirawat Oke Rivaldo Ritchie Winston Bo Chris Ada Pak Ini juga Winston Ini apa Sakit kepal Ini yang Tak sakit Kalau Jangan Jangan Online Ada ya Bawa disini Oke Maturinya Hari ini Kita Belajari Apa tadi PD Oiler Kauci Contohnya Tadi pagi PD Linear Sorry PD Linear Oiler Kauci Kauci Kemudian PD Tingkat Tingkat Atau Order 1 Derajat 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 N Yaitu PD Klerot PD Pd Fly Klerot Terakhir Ini PD Simultan Baru yang Yang pertama PD Simultan Jadi Amin System Lock Kita Istirahat Dulu Halo Masuk 10 Menit Berarti Ini Tambah 3 3 Tersebut Oke Isirahat Derajat Derajat Terima kasih. 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 Terima kasih.